Beredarnya percakapan berkonten pornografi yang melibatkan Rizik Sihab menggegerkan warga dan berikut informasinya. Januari 2017, publik digegarkan dengan beredarnya gambar tangkapan layar yang memuat percakapan via WhatsApp antara pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab dengan seorang wanita, Firiza Hussein. Percakapan ini diduga mengandung unsur pornografi. Selain itu, percakapan disertai foto wanita tanpa busana yang diduga merupakan Firiza Hussein. Polisi kemudian bertindak setelah menilai adanya keresahan di tengah masyarakat. Beberapa kali, polisi memanggil Rizik untuk diperiksa. Namun Rizik tak pernah datang karena berada di Arab Saudi. Usai gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka. Meskipun saat itu Rizik sedang tidak berada di Indonesia. Rizik dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Namun pada Juni 2018, polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 atas tersangka Rizik Sihab. SP3 atas permintaan kuasa hukum Rizik dengan alasan belum ditemukan siapa pengunggah percakapan asusila tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!